Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sumber daya manusia Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan diri saya Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nirwana, berasal dari program setuju pengembangan pendidikan Islam Institut Agama Selam Negeri Merkara Baik, langsung saja, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sumber daya manusia Jadi, pengertian dari konsep dasar sumber daya manusia pengelolaan perusahaan sekolah Merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menelenggarakan perusahaan sekolah Sumber daya manusia pengelolaan perusahaan sekolah, guru atau pegawai yang diberikan tugas Melaksanakan tugas di perusahaan sekolah, yang diterapkan berdasarkan surat atau tugas keputusan sekolah Terus yang kedua, yaitu kompetensi sumber daya manusia Ada dua, yang pertama itu kompetensi kepala sekolah Terus yang kedua adalah kompetensi pengelolaan perusahaan Kompetensi kepala sekolah meliputi Yang pertama itu, menikmati program kerja termasuk pertunjukan pelaksanaan dan rencana anggaran keuangan Terus yang kedua, yaitu mengorganisasikan tugas-tugas di antara para petugas atau tenaga perusahaan Terus yang ketiga, yaitu menimbing penggerakan Terus yang keempat, yaitu melaksanakan tawantauan dan melaksanakan tugas Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap program Kedua, kompetensi pola perusahaan Di antaranya, yang pertama itu tenaga layanan teknis perusahaan Dan yang terakhir, yaitu tenaga layanan pengguna Profesi merupakan suatu pekerja atau sebuah sebutan pekerjaan untuk menuduhi pekerjaan tersebut Diperlukan pendudukan atau pelatihan dalam bidangnya Profesionalisme perusahaan mengandung asli pelaksanaan kegiatan perusahaan yang didasarkan oleh para ahli Rasa tanggung jawab dan pengabdian untuk hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pekerjaan Terlalu mengembangkan kemampuan dan keahlian untuk memberikan hasil kerja yang lagi bermutu Dan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pemakaian perusahaan D. Jabatan fungsional pekerjaan Dalam pasal 2, ayat 2 peraturan tersebut ditetapkan bahwa jawab jabatan fungsional terdiri dari atas sebagai berikut Yang pertama itu jawaban jabatan fungsional keahlian Terus yang kedua itu jabatan fungsional keperanggilan E. Angkatan kredit Angkatan kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian presentasi yang telah dicapai oleh pustakawan Dalam mengajukan butir kegiatan yang digunakan sebagai syarat untuk pengangkatan dan senaikan pangkat dan jabatan pustakawan Di antaranya itu pertama pendidikan, pengorganisasian, permasyaratan perpustakaan, pengkajian pengembangan perpustakaan, pengembangan profesi, dan yang terakhir yaitu karir pustakawan G. Jenjang jabatan pustakawan Jenjang jabatan pustakawan pertama kali diberlakukan berdasarkan keputusan menfan nomor 18 garing menfan di garing 986 Jabatan dari yang terendah H. Tugas pokok pustakawan Yang pertama itu pustakawan pelaksanaan Yang kedua itu pustakawan penyediaan Dan yang ketiga itu pustakawan pertama Terus yang terakhir yaitu pustakawan utama Ini pengangkatan jabatan pustakawan Ada dua, yang pertama itu pustakawan invasi Yang kedua itu mengembangkan pertama kali dalam jabatan profesional pustakawan Jadi keuntungan menjadi pustakawan Yang pertama itu keuntungan menjadi pustakawan Perus yang terakhir yaitu pustakawan Pustakawan naik pangkat setiap dua tahun sekali Yang kelima dalam keputusan menfan nomor 132 Tahun 2002 tentang jabatan fungsional pustakawan Pasal 1 ayat 3 Umur pustakawan yang memiliki angka kredit Melebihnya angka kredit yang diturunkan untuk kenaikan pangkat Kelebihan angka kredit tersebut Dapat diperhitungkan pada kenaikan pangkat pada jenjang pendidikan Terus yang ke enam yaitu Batas usia pensiun menurut kompres nomor 132 tahun 2003 Tentang barat pensiun yang berdiri jabatan pustakawan adalah Untuk pustakawan utama 65 tahun Jadi itulah yang sempat saya jelaskan tentang materi saya Saya kira sudah Terima kasih